Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang salih-salihah Yang tiktoknya dipakai ngaji terus Semoga istikomah ya Kali ini pengen ngasih bocoran Bocorannya dari Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW Terkait Empat amalan yang bisa bikin kita Gampang, mudah Masuk surganya Allah Ini disampaikan Nabi ketika Beliau baru sampai ke kota Yastrib Madinah Dan menyampaikan kehadapan semua orang Apa saja Yang pertama Menyebarkan salam Ingat Islam itu agama yang Rahmatanil alamin Dan Kebiasaan kita umat muslim Ketika bertemu itu Tidak sekedar saling sapak doang Tapi mengucapkan salam Yang di dalamnya itu Mendoakan keselamatan Keberkahan Masya Allah Bisa jadi Gara-gara kita mengucapkan salam Kepada saudara kita Saudara kita yang seharusnya Mungkin kena musibah Keserempet Atau kenapa Gara-gara salam tersebut Allah selamatkan dirinya Insya Allah Yang kedua Berbagi makanan Ya Tidak harus langsung Raktir satu kampung Satu RT Kita adanya berapa Yuk berbagi Tahu gak Salah satu yang membuat Nabi Ibrahim Alaihissalam mulia Beliau itu Tidak pernah mau makan sendiri Kalau beliau mau makan sendiri Cari orang Siapa yang bisa diajak makan Makan bareng Ya Itu salah satu amalan yang luar biasa Berbagi makanan Yang ketiga Adalah menyambung tali silaturah Maka Yuk ah Jangan Sering berantem Jangan ngambek-ngambekan terus Jangan sensi banget Apalagi sama saudara sendiri Harus Saling menyambung Tali saudara Menyayangi satu sama lain Ingat Allah yang takdirkan kita bersaudara Allah inginkan kita sama-sama Masuk ke surganya Allah Gak enak ah Surga begitu luas Begitu nikmat Tapi kalau di dalamnya Kita cuma sendirian Gak ada orang-orang yang kita cintai Jadi terus Menyambung tali silaturah Dan yang keempat Bangun Sholat malam Di saat orang-orang lain Lagi pada tidur Ini amalan yang luar biasa Mungkin dibanding yang tiga tadi Ini yang lebih berat Tapi demi Allah Kalau ini dilakuin Ganjarannya itu bukan sekedar Payung cantik Atau piring Tapi Surganya Allah Dan ini adalah kebiasaan Orang-orang sholih terdahulu Dari zaman dulu sampai sekarang Jadi orang sholih asli itu Dia selalu punya amalan yang ini biasanya Dia bangun malam Di saat orang lain Lagi pada tidur Di saat semua orang Lagi nyenyak-nyenyaknya Dia memilih untuk bangun Berdoaan dengan robnya Di situ bisa mencurahkan apapun Pengen punya doa apa aja Hajat apa saja Ingin diampuni dosanya Bismillah Semoga dengan empat amalan ini Kita bisa mengamalkan empat-empatnya Karena ganjarannya luar biasa Semoga kalian semua Dan yang mendengarkan ini Bisa mengamalkannya Dan Allah masukkan ke surganya Allah Dengan mudah dan daftar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!